Intro Halo ya BG Sister and Brother, welcome back to Fairness Day Jadi hari ini aku lagi main ke UHT Yang ada di jalan Sorosutan Daripada lama-lama langsung aja kita masuk yuk Terus aku mau tanya-tanya dong Iya Ini sekarang lagi bikin apa? Ini lagi nge-brill ayam buat salad Yaitu buat chicken salad Sama ayam steaknya yaitu US Chicken Steak Iya Chicken Steak Oh berarti ini jadi menu steak ya? Iya dari menu steak ya Nah kalau bestsellernya disini menu apa? Biasanya kalau bestsellernya disini menu apa? Biasanya ada US ini Yaitu sama Chris Aljard sama Maryland Kak Ini cuma ayam aja atau ada beef? Untuk disini nantus kita yang dikeluarinya nih Biasanya ada ayam Ini ada salvat Kemudian ada mashed potato Mashed potato ya? Oh berarti side dishnya pakai mashed potato itu Iya Dan ini buat menurutkan salad ya Oh buat dicicikin salad Oh berarti nanti ini dicampur ke salad ya? Iya Berarti ini pakai telur juga ya mas? Kalau telurnya nanti untuk rice bowl Teriyaki ya Oh teriyaki Oh Oh yang orangnya? Kalau casu nanti teriknya dia lebih kekebus Pedas Iya Nah aduk sih mas ini wangi banget Halo BG sister and brother Sekarang aku mau cobain makanan-makanan yang udah disediain sama UHT nih Yang pertama aku mau coba American breakfast Ini isinya ada sosis, jagung, telur, roti, dan semangka Oh iya ada saladnya juga ya guys Sekarang aku mau cobain telurnya dulu Jadi omnetnya disini pakai susu ya guys Rasa susunya ada banget Sekarang aku mau coba sosisnya Untuk sosisnya sendiri ini di grill ya Sekarang coba kita makan sosisnya pakai salad Ada baby tomato Jagung Dan roti Untuk breakfast gini Porsinya tuh pas ya Jadi gak terlalu kenyang Simpulannya Masing-masing porsinya itu pas banget Jadi Saling melengkapi gitu ya guys Ada Buah Ada protein Ada sayurnya juga Sekarang kita cobain minuman yang pertama Itu ada twister rosa Jadi ini isinya susu Dan sirup strawberry Susunya gak terlalu manis Tapi dilengkapi sama sirupnya yang manis Jadi Perpaduannya oke Buat menu yang kedua Aku mau cobain spaghetti carbonara Langsung aja Kita coba Ini isinya ada spaghetti sama smoked beef Jangan lupa pakai rotinya ya guys Tekstur carbonara nya Gak terlalu creamy Tapi masih Terasa Disini Untuk spaghetti nya sendiri Porsinya lumayan banyak ya Nah Sekarang untuk minumnya Aku mau cobain yang Locacino Untuk dari rasa sini Ada rasa kopinya Coklat Dan susu Dan gak terlalu manis juga Buat kalian yang gak suka manis Buat menu yang ketiga Aku mau cobain U.S. steak Isiannya ada chicken steak Mashed potato Saus mayonnaise Dan sayurnya Ada timun Dan wortel rebus Pertama kita cobain dulu chicken steak nya Ini pakai saus creamy mushroom ya guys Jadi makanya dicampur pakai sausnya Jangan lupa sama saus mayonnaise Bumbu steak nya Bumbu steak nya Merasuk sampai ke dalam Sekarang Kita cobain Makan steak nya Pakai Sayur Dan Mashed potato Untuk mashed potato nya sendiri Tekstur nya pas dan Creamy nya dapat Next Aku mau cobain minumannya yaitu Fresh mint tea Oke sekarang aku mau cobain fresh mint tea nya Min nya tuh berasa banget dan seger gitu di tenggorokan Buat yang keempat aku mau cobain lemon rice ball Kita cek dulu ya isinya apa aja Sini ada telur Timun Ada sayurnya juga Sama mayonnaise Sama ada ayam juga Ternyata lemon itu ada di ayamnya Nah jadi dicampur sama saus di dalam ayamnya itu Rasa lemonnya kerasa banget Jadi Pas makan tuh seger gitu rasanya Sekarang kita cobain Campurin telur sama ayamnya Telur nya bisa request ya mau setengah matang atau matang Disini aku pesennya yang setengah matang Untuk sayurnya sendiri ada selada Sama timun Thais ball nya ini tuh Pas nya pas banget Jadi Gak terlalu kenyang Kayak yang spaghetti tadi Untuk minuman yang terakhir Aku mau cobain blue jammer Jadi isinya tuh ada air soda Ada sirupnya Sirup blueberry Sama ada daun mint nya di dalam Ini mirip-mirip sama yang fresh mint tea tadi Cuma bedanya dipake sirup blueberry Makanan yang kelima Aku mau cobain Barbecue chicken salad Ini dihidangkan sama oil dan lime Caranya dituang dulu ya oilnya ini Untuk isiannya sendiri ada proteinnya tuh ada dari chicken barbecue Untuk saladnya sendiri basic salad ya Isinya sayur-sayuran Ada selada Wortel Timun Dan bawang bombay Aku mau cobain Barbecue chicken nya dulu Barbecue chicken nya ini tuh Di grill dulu Baru dicampur sama saus barbecue Sekarang kita cobain saladnya Untuk rasa dari oil dan lime nya tadi Untuk rasa dari oil dan lime nya tadi Seger banget Cocok dikasih ke saladnya ini Mungkin kalo gak pake oilnya tadi Rasanya agak basic ya Untuk porsi saladnya sendiri lumayan banyak Tapi porsinya pas Oke buat makanan terakhir Sekarang ada dessert Yaitu milo caramello Jadi ini roti bakar biasa Dikasih milo Mari kita coba Di atas roti nya itu ada Kental manis coklatnya ya guys Enak banget manis buat yang suka manis Nama saya Andia Zakaria Dipanggilnya Zak Dari Zakaria nya Saya founder Owner Dan saya juga yang Kita sebutnya bukan menciptakan Tapi kita mengkreasikan menu Untuk UHT UHT itu awalnya dari masakin Ibu Ibu saya itu jualan masakan Indonesian Lote gado gado gitu Terus karena emang beliau itu susah untuk Apa ya Susah untuk Mau makan makanan yang dia masak Biasanya kan seperti itu ya Kalau misalnya orang jualan Akhirnya saya iseng iseng untuk mulai masakin Setelah dari ibu saya kebiasaan seperti itu Saya juga jadi suka masak Terus ketemu juga dengan pacar saya Yang sekarang jadi istri saya Saya juga ketemu sama pacar saya itu Dia ternyata emang seneng Dinyoba hal-hal baru Seperti itu Jadi pada saat kami jajan Terus dia nyobain Ternyata cocok Tapi pikir-pikir kalau makanan western Mahal ya Kalau misalnya buat Buat kita makan berduanya udah mahal Jadi Cobalah kita coba kreasikan di rumah Kreasikan di warungnya ibu Seperti itu Akhirnya terciptalah menu-menu yang Saat ini ada di UHT Seperti itu sih mas Basic sebenarnya kalau misalnya untuk Kenapa western Karena memang menurut saya Menurut saya Menurut saya untuk western di Jogja Itu harganya kan mahal sekali Terus yang kedua emang Secara kami suka dengan masakan western Saya dengan istri saya suka dengan masakan western Kami ngakalin sebenarnya Ngakalin untuk bisa bikin menu yang western Tapi harganya murah gitu loh Untuk kami sendiri untuk konsumsi pribadi Pada saat itu teman-teman ternyata juga cocok Ada yang minta dimasakin Ada yang minta Gak deh anu apa Masakin nanti kami yang belanjain Banyak yang seperti itu Sampai akhirnya terus udahlah Jualan aja kenapa enggak gitu Yang dari awalnya tahun 2017 itu Hanya untuk masakin untuk pribadi Untuk teman-teman yang hanya Membelanjakan untuk kami Akhirnya kami Udah lah bukalah Tapi masih sambil kerja waktu itu mas Jadi sebenarnya nama awalnya itu namanya ulat gendut Ulat gendut itu nama saya Saya sendiri Jadi saya mengkondisikan saya sebagai ulat gendut gitu Ulat gendut 2017 Lalu waktu itu saya masih ngantor Ada teman saya yang berminat untuk join satu orang Lalu Sudah lah kita cari tempat yang agak nyaman Kita ke food court Dulu ada food court di belakangnya Pizza Hut Tugu Namanya Laih Laih Saya pindah ke situ Ganti nama jadinya black paper Lalu black paper Habis black paper Jalan running 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 Terus saya memutuskan untuk nikah Begitu saya nikah Hiatus tiga bulan Ternyata lanjut jadi satu tahun Kenapa begitu nikah Alhamdulillah Bulan kemudian istri saya hamil Adalah mau konsentrasi ngurusin istri ajalah Gak jualan lagi Habis itu 2019 Sebelum kita belum tahu ada akan ada covid ya 2019 saya dan teman-teman kantor itu Berempat Berempat Adeh patungan deh buka Yang bener-bener serius Maksudnya Yang bisa disambi Ada karyawannya seperti itu Ternyata UHT U-nya dari ulat gendut H-nya itu dari hendra T-nya dari tatak Dulu Cuman Apa sih yang mindset-nya itu Mainstream-nya Enaknya disebutnya Apa sih namanya Terus kita emang gitu Dahlah bikin UHT aja Tapi mau diartikan apa nih Terus Ultra High Temptation Godaan tingkat tinggi Kenapa? Karena rasa enak aja Gak cukup harus menggoda Intinya kayak gitu Jadi At least kita Kalau semua orang bisa bicara Kalau misalnya kita masak enak kok Ini enak Kecap nomor satu semua lah ya Tapi Rasa itu gak cukup Harus menggoda Menggodanya gimana? Harganya harus murah Tampilannya juga harus oke Seperti itu sih mas Rasa kan subjektif banget soalnya ya Gitu sih mas Makanya UHT itu Kita harapkan Bisa menggoda Rasa penasaran dari customer Untuk mereka juga datang Kalau tagline kita kan Ultra High Temptation Teaching is better Karena menggoda itu lebih baik Reset and Develop Pure ini Karena saya juga Tidak punya basic dari Hotel Ataupun belajar memasak Yang bener-bener ada sekolahnya Ada gurunya gitu mas Bener-bener otodidak Jadi Resetnya Kami jajan Selesai jajan Kami coba untuk bikin Eh jajan disini enak Lagi enak nih Sudah datang kita coba bikin Terus kita Coba untuk Mulai ngeraba Menu ini seperti apa Kita baca literasinya Kita baca resepnya di Googling Terus kita nyari Bumbu-bumbu yang dipakai untuk menu tersebut Gitu Hanya saja Kadang-kadang kan bumbu itu Mahal Bumbu yang ada di supplier Bumbu yang ada di Toko-toko bakery dan lain sebagainya Itu mahal Kita biasanya kalau misalnya Dapat bumbu yang terlalu mahal Kita akan baca ingredientnya Kita baca ingredientnya Kita coba Cari Per itemnya itu dimana Dan kita bisa racik sendiri Jadi Tiap kali ada sesuatu yang ingin kita masak Kita bikin bumbunya itu sendiri Jadi kita kalibrasi sendiri Lalu kita mulai masak Seperti itu Menu Sinatra yang tadi saya sajikan Karena disini kan kita punya dua sesi ya mas Kita punya sesi rice Sesi sarapan Itu ada empat varian Untuk menu sarapan ini kita sajikan tadi ada satu Itu yang paling awal saya jual Jadi dulu menu sarapan cuma ada dua American breakfast sama English breakfast Yang saya sajikan tadi yang American breakfast Sekarang sudah ada empat varian Lalu untuk yang menu reguler tadi ada satu hidden dish Hidden dish ini menu yang tidak ada di buku menu Jadi kita rotasi terus tiap minggu ganti Itu tadi US chicken stick Terus ada pastanya itu pasta reguler Itu carbonara Cuma bedanya carbonara mungkin At least kami pakenya italian ya Kita bener-bener pakenya yulk Kita pake telur Kita pake cream Kebanyakan ada yang pake cream Kita pakenya telur Lalu untuk rice bowlnya Tadi Sinatra juga Itu ada rice bowl lemon chicken Untuk saladnya tadi juga Sinatra Kita gak pake mayo Kita pakenya barbecue chicken salad Itu paling maris pada saat pandemi Pandemi kan salad bener-bener pingin dikejar ya Tapi banyak orang gak suka sama mayo Akhirnya kita bikin yang barbecue chicken salad Kita pakenya vinegar Untuk dressingnya Tadi ada snack juga Ada Milo Caramello Itu Sinatra juga Jadi emang selenya pun kita bikin semua sendiri UHT sendiri kalau sekarang kita baru pindah ya Kita tadinya di Timoho Sekarang kita pindah baru Januari kemarin Pindah kesini Operasional itu dari jam 7 sampai jam 11 itu Sesi rice Jadi cuma sarapan aja Untuk reguler itu jam 11 sampai jam 11 malam Untuk lokasi Jadi kebetulan kalau untuk UHT Kita cuma ada satu di Jogja Tapi kita juga ada collab dengan beberapa tempat Itu satu di Jalan Magelang namanya Honeisto Yang satunya lagi di dalam kampus UTDI namanya Unity Itu yang kelola juga tim dari UHT semua Dan menungnya tetap dari kami semua Seperti itu Mungkin untuk customer yang pingin nyobain Western food Dengan harga yang terjangkau Dimana-mana selalu bilang seperti itu ya Cuman Untuk kami pada saat Anda datang kami sudah senang Jadi We feel lucky to serve you Kami merasa beruntung untuk bisa serve teman-teman yang datang Bisa saling memberikan kritik dan saran yang baik Demi untuk semua jadi merasa beruntung Untuk bisa nikmatin apa yang kami sajikan At least Kami tunggu kedatangannya di UHT Lokasi kami ada tiga Semua lokasi Menyajikan rasa dan menu yang berbeda Karena emang settingan tempatnya juga berbeda Ada UHT di Soros Hutan Ada Honeisto di Jalan Magelang Dan ada Unity di kantinnya UTDI Terima kasih banyak Thank you EBG Sister dan Brother yang udah nonton Gimana nih episode WELOSDAY hari ini? Seru gak? Oh iya Next WELOSDAY kita kemana ya enaknya? Tulis di kolom komentar ya Oh iya Aku lagi pake baju lucu dari Only at YBG Buat kalian yang mau check out langsung aja ya Cek IG Only at YBG See you on the next WELOSDAY Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya YBG Bye 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 Sub indo by broth3rmax